selamat menikmati kembali lagi di jr channel oke untuk kesempatan kali ini di pagi yang cerah ini enggak gue mau membagikan tips ya dan pengalaman bagaimana caranya menaikkan volume pada burung kenari gua harap teman-teman jangan di skip video ini biar nggak salah paham dan bagaimana videonya kita simak jadi pada dasarnya volume keras dan kenceng itu sebenarnya penarik menurut rah ya jadi emang dari orang tuanya udah kenceng dan diturunkan ke anaknya tapi kita disini bisa memaksimalkan volume kenari pada burung kita nah langkah awal yang pertama yang harus kita lakuin apa yang pertama itu pengembunan nah pengembunan itu menurut gue setelah waktu itu gue pernah baca di artikel jadi pengembunan itu dimana kita birahi semua burung itu meningkat untuk menarik pasangannya nah disitulah kesempatan kita buat menaikkan volume kenari jadi kita bisa mengeluarkan burung kenari itu sekitar jam lima atau setengah enam sampai jam 7 pagi agar volume dan birahi burung kenari itu meningkat dengan terbiasanya kita pengembunan maka burung pun akan terbiasa meningkatkan volumenya karena akan mencari pasangannya nah yang kedua itu ada pengumbaran jadi pengumbaran itu secara tidak langsung kita melatih fisik burung kenari ya dimana pengumbaran itu bisa kita lakukan seminggu dua atau tiga kali karena dengan pengumbaran nafas kenari dan fisik kenari itu menjadi lebih kuat dengan terbiasanya pengumbaran burung kenari akan melatih vokalnya untuk lebih kuat lagi karena bisa diselini dibarengi juga dengan fisik yang kuat nah kalau emang temen-temen nih nggak punya kandang umbaran cobalah bikin yang murah meriah lah gue juga bikin sendiri ya dengan bermodalkan paling di bawah 100.000 deh kita udah bisa bikin kandang umbaran nah kalau emang kita sayang dan kepengen burung kita maksimal powernya kita bisa umbar burung itu nah yang terakhir nih yang ketiga disini kita bisa kasih pakan yang berkualitas nah pakan berkualitas itu yang seperti biji-bijiannya kan banyak tuh di toko-toko burung yang jual bermacam-macam merek dan kalau bisa yang apa namanya yang birahinya dari sedang ke tinggi ya jadi temen-temen bisa pilih tuh antara pakan yang sedang dan yang tinggi karena seninya kenari itu dibirahi jadi kita bisa harus bisa memainkan memainkan birahi kenari karena tanpa birahi kenari pun akan membisu jadi kita bisa memainkan dengan pakan kalau emang sekiranya kurang birahi kita kasih pakan yang dosis tinggi seperti Prestig Belgi atau yang lainnya kalau emang birahinya udah dapat kalau gua gua secara pribadi gua sendiri pakai goldcoin karena goldcoin itu dosisnya rendah Oke mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa diterapkan dirubah Terima kasih telah menonton